bapak dulu manjat saya loh tau dari dikit lah itu kaki turun oke kita langsung panggil aja kali ga usah ketawa sebenernya gua sih gapapa santai gitu kan emang lagi, lagi santai aja engga bukanya kesel sih pas ketemu gua baik-baikin pas disini gua buka semua gua gede-gedein masalahnya waktu ini dimana ya? terus gua liat video call hah? selamat datang di OPM obrolan papa maklum berapa? kan udah ubah acaranya gimana sih lu? lah masa gara-gara kan kita tadi malem berantem jadi saya yang sekarang megang disini sorry 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 gimana ya pak? jadi kita hari ini ada bintang tamu bintang tamu? bapak ga kenal gua ga kenal berarti gokil padahal ke Bali bapak waktu ya? bapak dulu manjat saya loh oh iya bener-bener tau dari dikit lah itu kaki turun oke kita langsung panggil aja kali ga usah ketawa oke kita langsung aja panggil bintang tamu kali ini Yudhi Sabutra Yudhi Sabutra sehat bang Yudhi aduh gimik wajib wajib memang oh iya oh iya udah nontonin sering banget oh iya salam dulu salam maaf apa kabar sehat bang Yudhi iya gimana tadi? masih kaseng ah tak gimana? kok lanjut kok? udahnya mah ga tau iya kan? gimana gimana kabarnya? loh saya bukan apa yang saya bilang tadi bapak tuh harusnya di tengah ini ini hal saya sekarang saya mau nanya kabar tapi saya yang bikin kabar dia agak kurang baik hari ini pak kenapa itu? jadi ini background storynya sebenarnya gua udah tau jadi gua diimanya lah saya kemarin tuh kontek-kontekkan sama bang Yudhi oh iya besok saya mengingatkan dengan seprofesional mungkin saya besok kita OPM ya jam 4 gitu ya kan sore gitu oh iya bang Opto iya bang Yudhi oke ini Sherlockannya jerok kata gua nih ini alamatnya jerok ya kan saya tungguin tadi ya kan satu setengah jam pak dia berangkat setengah tiga tadi bapak udah nyampe jam setengah empat ya setengah empat udah on time udah on time banget estimasi kan satu setengah jam paling mentok banget tuh betul bentok banget jam 4 ngabarin Pak Wokto ini dimana ya? terus gua liat video call ha? dimana itu kan? soalnya ada ada gedung gedung serang ga ada gedung serang ga ada gedung tinggi paling mentok empat lantai empat lantai ya iya ini saya di Cikokol bukan Cipocok ketatunya Cikokol ternyata saya cek WA saya pak ternyata share locknya saya waktu di Tangerang bagus puluh tangan dulu jadi saya share lock di Tangerang pakai WA saya geser-geser sih ngaruh di geser geser wiserang share lock tetep ya tapi memang di WA tuh ga ngaruh kalo digeser ngaruh kalo di VAPS kan ngaruh iya betul emang kayak yang merjain sih bang Yudi iya iya emang begitu waktu orang tapi dia bagikan storynya itu ga usah kladifikasi pak iya udah sebenernya gua sih gapapa santai gitu kan emang lagi lagi santai aja enggak ya bukanya kesel sih udah mau nampol lu masih semen nampol ini soalnya ini bukan apa-apa ya ini rumah gua disini nih ini rumah gua nih ini rumah gua nih ini rumah gua ini rumah gua yang gua share lock ini disini jadi kan gua kayak kayak messi iya harusnya nih ya Allah ini dekat nih jadi dua kali lipat nih tiga kali marah satu dua tiga ini gua di abis ya supaya itu blunder banget gua kalo ini tim gratif aman ini saya yang salah waktu ini host host yang salah gak apa-apa gak apa-apa kebetulan juga lagi pake after jadi aman gak pake sombong gak apa-apa yang bener boleh sombong tuh yang salah nah itu poinnya sebenernya jadi tadi sekitar tiga kali lipat perjalanan sebenernya ya iya iya dan sebenernya gua perhitungan kan udah bilang nih waktu jam 4 nih udah di ini oke gua kalo misalkan bener tuh pas tuh paling 10 menit deh ya betul karena kan macetnya ke solo betul beda beda ya kan ketemu gua ketemu di Cikupa itu macetnya parah oh iya hahaha pas ketemu gua baik-baikin pas disini gua buka semua gua gede-gedein masalahnya hahaha iya ketemu sih iya tuh gak apa-apa gak apa-apa dan nanti abis lu di podcast hahaha yang kreatif jangan dikat yang ini ya hahaha abis hahaha udah bang gak apa-apa gak apa-apa karena kan orang itu ketika salah itu improve-nya lebih baik dibanding dia belum melakukan kesalahan bentar gak sih jadi lu tau ini salah jadi lu gak bakal lakuin lagi gua lakuin lagi biar banyak biar makin improve lagi hahaha udah cukup ini pak udah cukup dia gak mau diperbesar tapi dilanjutin terus emang nih tapi setelah itu ada hal menarik oh iya hujan hujan turun jam 4 itu hujan turun petir dimana-mana kita nungguin bang Udi di depan tuh kan sambil ngerokok sambil apa santai ada orang rame-rame di depan rumah gua bikin petir bikin petir hujan-hujanan ada yang pake payung ada yang pake apa main hp dan lain-lain yang listrik pak astah jadi dia main hp nih ini payung dia main hp dibawa pohon dibawa tiang listrik DARRRRRRRRRRR ada petasan gak? ee petasan gak? ee petasan gak? jadi dibunyi gini tak dar itu suara lampu hancur kayaknya itu ngedeknya mancing itu beneran enggak mancing emang dianya lagi pada oh ya maksudnya secara tidak langsung mancing ke situ enggak sih petirnya mungkin enggak tahu teknologi petanggal petir payung ya di area hujan HP di bawah pohon di bawah yang listrik itu nempel udah oke lah itu kombo tapi sebenarnya itu kontennya nah ada nyari petir sebenarnya masalah kontennya taruhnya nyawa tapi gua kalau nggak ada yang listrik Pak kayaknya ini udah masuk ke berita deh Pak kita kesini lu kayaknya bukan aduh udah banyak polisi gitu-gitu ya udah tadi juga kita kan mati lampu juga itu udah direncanain sebenarnya ke situ karena dia tektokan PLN nah jadi makanya ada hal baiknya Mas sebenarnya jadi hal baiknya itu sebenernya gua mau jadi pembelaan tapi gua boleh ngomong tuh kalau misalkan pahitnya itu anak kecilnya jrok gitu kan nih jadi kayak pakai baju Bang Yudi nih iya itu itu sisaan nih itu nggak tahu kayaknya yang megang payung sama HP udah udah gitar mental udah udah kabur udah polisi banyak jadi kita cerita horor dan kebesokan waktu di streaming ada sosok nah yang kita yang itu wah itu serba mati dong ini kuningnya iya Bang Ewing langsung di redupin itu Wiji tahu banget kayaknya tuh dari yang bias nggak script sampai script banget emang ya pakai script Oh ya 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 betul-betul dari email dari email ya 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 setelah ini buat ngundang Bang Ewing Maksudnya Bang Yudi batu loncatan dulu para banget janganlah dikasih framing-framing membuat gue salah lagi ini kita opening doangnya udah beserak Oke kita langsung ke inti kali ya oke sih lanjut gimana kita ngomongin bridging udah banyak banget ya lagi sibuk apa sih sekarang sibuk sekarang tuh gua streaming streaming aktif banget dia parah Oh ya tiap hari gua setiap hari setolah dia pari definisi tiap hari tiap hari rata-rata bintang-tambung kita suka dongeng kalau ini beneran gua gua cerita yang real-real dulu ya belakangannya buat bumbu gue untuk KP sekarang lagi sibuk setahun udah setengah nih udah streaming banget gua bener-bener setiap hari itu streaming pagi main rp ya Mas Oh lagi rp banget baru ke cuman memang tiga bulan ini gua lagi bener-bener rp banget karena gua bikin keluarga itu bikin gua ya jadi gue yang megang kalau kemarin abang-abang kalau dia kuja Oh ya bun Oh ya bener Oh ya ya bun Jadi gua memang lagi sibuk kesitu kontrol gua karena gua apa ya kalau gua kan memang ngebuildnya itu bukan dari apa ya bukan dari komunitas karena kan ada sekarang kan yang ada komunitas apa nih nih misalkan dia bikin keluarga langsung rame Oh bener-bener bayi 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 jadi kayak ngegrindingnya tuh bener-bener satu-satu gitu jadi Oke enggak kenal dong awalnya enggak kenal jadinya kenal kayak lu dia soalnya emang sebenarnya apa ya chemistry rp gila berbaca anaknya rp-rp itu bukan 10 leluhur ya jadi pokoknya gua tuh apa ya gimana buat ngerangkulnya ya kenal oc-nya sih biar lebih enak aja gitu loh maksud gue jadi gua orang pula di discord gitu jadi masuk satu discord nanti kita main game yang lain akhirnya gitu karena kadang kalau misalkan cuma kenal di itu ntar ilang aja gitu kayak masuk keluar masuk keluar gitu enggak bisa enggak bisa kerangkul banget soalnya enggak oke banget temen Ocema beda IC mati udah enggak kenal gue hahaha Bang ini aku dulu yang dikarten yang mana ya gitu jadi gue gitu Jadi kenapa sekarang sekarang tuh yang lagi di fase sibuk banget karena sebenarnya gua streaming tuh bisa berapa jam 5-9 Pak ini saya hari tapi saya maaf banget nih jadi ganggu waktu streaming enggak beneran tiga kali 5-8 dari jam berapa biasanya biasanya gua dari isa abis isa tuh oke guys kita udah dulu untuk konten udah 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 nih gua udah ngasih ya abis bisa jadi teman-teman kenapa hari ini gua nggak ini nah ini salahin ya balik lagi tuh soalnya gue tadi gua di gocek dikit gitu balik lagi tuh jam setengah apa itu oke banget 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 coba kita coba kita di-diam dulu berarti ya coba di-diam dulu anda di-diam dulu lihat lihat video lama coba itu video lama itu itu video lama itu itu ada viewer gua tuh namanya siapa ya Alip Alip Anjami ya ya dia 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 yang fans banget sama dia Sampai kayak gua gua kalau lagi ngomong dia kayak ngomong-ngomong dia emang sesuka itu mah influencer influencer ini kalau gini gue jadi yang pakai kita temenan aja oke 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 jadi ya ada pokoknya aja dulu itu tahun-tahun itu kenapa sleeper tuh suka ketika gua dapet montek-montek kompen kayak gitu memang karena memang gue culun banget mainnya nah pas dapet kayak gitu udah tuh klipper kayak seneng banget wah gila nih kayak momen gitu kayak kasar gue main goblok nih tiba-tiba udah tuh jadi seribu klip itu itu bener banget itu banyak banget gue di FPP gue itu itu semua klip lu yang scene itu aja ya karena lu awalnya nggak kompe gitu soalnya gue orang-orang aja tapi gue nilai emang santai gue sering banget dia nyanyi tuh berapa apa ya bener-bener gue sampai pernah ikut lomba di kota kita jadi kota kita itu lomba ada gue telan tuh gua mencoba lah anggu jura satu tuh serius satu-satu gua dua sampai tiar Andini levelnya gila ya Indropa di sini ya takutnya itu berdua sampai Gia Fatin hahaha gue sih saling ini sekarang nih juara dua tiar Andini gue saling enggak 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 tahu juga gue kayak gila gue bisa dapet juara gue coba-coba doang kayak yang sebenarnya yang nyuruh viewer kan kayak lu tahu lalu sering lah pasti dikontrol-kontrol yaudah gue ikutlah ya kan abis itu ikut juara atau gua gila nih enggak enggak ini banget nggak kepikiran makanan banyak yang lebih bagus kan kaya peserta cuma ada satu ada Solo koncer 10 lebih lah ada ya sembilanan kalau nggak salah gitu kan dan itu dari berbagai server memang dan emang yang suaranya oke-oke juga kan enggak mungkin yang kayak Okto gitu dong ya betul-betul eh iya mungkin ya tadinya bilang kan kita sebelumnya kita ngobrol di judulnya kita-kita ngobrol kan eh nanti kalau lu nyanyi copyright nggak lah gua gua nggak pernah copyright nah kata dia mungkin adanya nggak pernah masuk jadi nggak dikira lagunya apa nggak sih jadi nggak ada copyright jadi akhirnya gua pas itu ikut apa ikut kayak gitu kayak dikembangin lah gitu kan biasanya kayak dateng yang biasa lah cewek hai nyanyiin gitu nggak tahu viewer emang suka ya memang mungkin dari dulu gua ngebuild-nya itu memang kan yang mendukung gua omel lah ya oh nyanyi sukanya nih jadi rada nyambung ya betul iya selalu kayak gitu nah sebelum itu ada lagi sebenarnya kalau mau tahu kenapa gua tiba-tiba main omel dulu tuh gua pernah nge-prank oh itu sumpah itu itu gua ngasih tinggal sumpah itu itu prank langsung-langsung langsung yang kayak cuman dulu belum ada itu dulu itu gua kan sorry gua 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 bukan bukan sosok-sosok ya cuman gua emang udah 8 tahun kan gitu ya maksudnya itu maksudnya dulu tuh konten keteng sedikit banget dan konten-konten kayak siapa sih yang suka ngeprank nge-zoom kan suara jelek jadi bagus ah iya iya yang iya 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 ndak Jalan gua luas itu gua gua kita tinggi dulu tinggi temgi? ya itu kan terus gua nyoba nih kayak aku coba lah itu gue bener-bener malu banget itu pakai kamera jelek banget soalnya kalau dulu kan kalau ngezoom kan pecah ya gimana kan gue ngga settingan kan gue bener-bener dateng ke orang gue nyanyi misi ke saya mau ikut lomba nih mau ikut Indonesian Idol gini-gini tapi padahal ngga dong ngga ikut dong ngga ikut gini-gini nyanyiin terus ngeliat ekspresi dia ya kayak konten-konten zaman sekarang tapi itu udah ada pas zaman dulu pas zaman gua udah tuh kayak anjing itu bener-bener gua nyari nyari konten itu bisa di luar tuh bisa empat jam karena enggak enggak segampang itu kalau set lu tahu lah kalau bikin konten-konten sosial experiment gak settingan susah banget kan cari momen yang dapet orang maunya juga maunya belum belum nanti kalau udah ekspresinya belum pas mau dia cuek ya kan kadang kayak gitu-gitu banyak akhirnya udah tuh gue nyanyi dapet tuh beberapa itu tuh konten mungkin sebulan sekali karena susah buat nyari momennya kan akhirnya nemu lah tuh gue omi dulu tuh bukan omi 舞.. dulu omegel kalau kamu tau duluviolah itu emang omegel dari dulu sih iya di benet di dynamo gara-gara wow init Nowå kejam iya betulib nah lanjut Abis tuh susah pake olips pake VPN gue males tuh ribet udah akhirnya mie ada ometv nih itu seke deh kayak gue main biasa dulu nih ih ketemu cewek gitu kan ngobrol asik gitu kan aku nyanyiin tapi belumawa record tuh dulu gue mikir nah terus terintas tas lah Wah gue bisa dapet stranger juga dari gak harus gue dateng ke orang kan. Akhirnya udah dari situ gue main omeh, nyanyiin cewek, main omeh. Udah itu meta konten gue akhirnya. Meta konser omeh berarti ya. Maksudnya gue bisa nunjukin suara gue yang gak seberapa ini ke orang gitu loh. Maksud gue gitu. Jadi yaudah itu berlanjut-berlanjut. Orang suka, orang suka. Sebenernya sampai detik ini pun orang suka kayak gitu kan. Sebenernya ketemu cewek nyanyiin. Semua cewek nyanyiin gitu kan. Itu digabungin gak sama meta prank loh? Prank kadang. Tapi ya gitu suara jelek jadi. Jadi bagus. Tapi sebenernya gak jelek-jelek amat kayaknya jelek-jeleknya juga. Enggak, enggak, enggak jelek-jelek. Tapi ada yang orang suara jelek makin jelek. Itu rame. Nah kayak variatif banget sekarang konten. Maaf, maaf, maaf. Gimana, gimana, maaf nih. Nah ini apa, ada diulang gak? Suara jelek. Kira-kira gue makin bagus. Makin jelek tuh gimana? Dia jelek-jelekin jelek. Pas suara bener makin jelek. Makin jelek. Gue gunakan kesemua. Emangnya kan. Lu sering kasih nonton TikTok. Dapat TVP-nya random banget ya. Namu dapet TVP kayak gitu. Gue nungguin mana nih anjing, suara bagusnya mana, tai. Makin jelek. Nah itu gimmick ya. Gak tau gue. Oh gak tau gak dilihat akun ya? Iya, gue itu clipper biasa. Oh clipper. Clipper kan gak tau ya. Kayaknya kamu sebeg banget tuh. Dapet video dari mana gak tau. Nah gitu. Nah akhirnya yaudah. Makin sini-makin sini. Ya memang gue udah gak main omit. Udah reaksi-reaksi lah yang isi konten lah yang gampang lah ya. Cuma nyari video ketawa-video ketawa speak-speak gitu kan. Abis itu ketemulah. Main-main game, main mobile legend gitu-gitu kan. Terus akhirnya sampe di titik ketemu di GTA ini. Terus kayak relate sama konten gue yang dulu. Masih bisa ya gak sih? Masih. Kan dimasukin karena itu kan boneka kan. Sebenernya. Tapi tetap kita. Tapi gue bisa suka ya atasnya. Maksudnya dia kan gini. Maksud gue itu bisa gini-gini. Iya jadi istilahnya orang virtual. Bener. Bener. Bener bener bener. Jadi sebenernya konten lu yang awal itu bisa nge basic kemanapun sekarang. Ya betul. Bisa di OME nya. Bisa sekarang di RP nya. Iya iya iya. Di mobile legend susah sih. Eh tapi gue sorry ya. Maaf nih bang Garena. Ya free fire gue dulu juga. Oh free fire. Oh sempet free fire juga bang juga dulu. Bikin kontennya ini Pak bocil apa gitu. Oh iya ketemu bocil. Iya terkasih duit gitu. Kan konten-konten ngasih duit kan rame. Rame merame. Emang pasarnya duit giveaway ya. Iya giveaway kaget lah itu. Jatuhnya giveaway. Uang kaget lah. Uang kaget lah. Iya uang kaget. Uang kaget itu. Uang kaget itu. Padahal balik lagi duit itu. Emang ada bang yang gitu. Okto. Oh iya. Gua. Gua. Gua banget. Gasa heran. Gak apa-apa doang kan kita sekarang gini. Semua konten. Kalau dipandangan negatif itu bakal negatif. Kalau positif ya tetap kasar. Lu walaupun lu pas di konten. Lu ngasih terus pada lu ambil lagi. Tapi kan yang ditontonin kan. Bukan padahal emang iya. Emang iya. Iya oke oke emang iya nih misalkan nih. Misalkan ada nih konten nih ya kan. Lu lu bikin konten ya kan. Terus lu ngasih duit nih 1 juta. Terus padahal udah sini cepeh. 900 ribu diambil. Tapi kan kita kalau lihat secara pandangan positif. Dengarin tak. Bagus kan. Kayak oh dia dia memberi nih. Iya memberi. Semua tergantung viewer gak sih? Betul. Semua itu tergantung apa pandangan kita gitu loh. Kalau semua kayak kasar lu mau apapun. Kalau lu negatif tetap bakal gak bisa jadi positif ya gak sih? Tapi ada. Lalu gak usah nanya balik tuh. Nol nol. Tapi ada. Tapi ada begini gitu ya. Nah ada. Nari aman terus ya. Saya. Saya baru kali ini. Saya baru. Mau jadi tumbal proyek gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah awal salah. Bisa lain gak apa-apa. Jadi gitu. Terus kita. Kita gak gini kan. Sorry ya gue. Emang mama's nugi ini kan. Kenal cuman kayak. Oh ini dia melihat go checklist di YouTube lah ya. Saya lagi kena ini. Tapi jujur kalau waktu kan gue ketemunya. Emang kita tuh pertama kenal tuh gimana sih? Nanya itu ya kontrak ya. Kayaknya sih kayaknya streamer dah. Duit lah pokoknya ya. Pokoknya masalah duit. Pokoknya yang ada konten. Outputnya duit. Pokoknya intinya duit. Jadi lu nangin pas gimana caranya masuk Facebook apa gimana sih? Kayaknya Facebook deh kan. Pokoknya Facebook deh. Duluan di sepuh di Facebook lah. Oh Bang Yudi berarti duluan daripada kita masuk ya? Iya gue batch. Gue tuh batch 4 apa 3 gitu. Kita berapa tuh? Gak tau ya? Oh kita tuh batch. Emang juga lah. Lu emang pernah juga ya? Gue gak tau loh lu pernah. Saya lebih dulu daripada waktu sebulan ya? Dia gue suruh duluan. Setelah nanya dari lu. Dia gue suruh duluan. Ya kan gini Bang Yudi kan suka numbalin orang. Bukan numbalin ada tweetnya. Makasih Pak. Oh ya ini Bapak nih nih. Ini yang ngobongin orang nih. Saya angkat Pak. Apalagi nanti. Untungnya ada duitnya. Oh ya jadi dulu kenalnya dari Facebook. Bener kan kita ngobrol gitu kan. Dan sampai sekarang akhirnya bisa terus ya. Iya Alhamdulillah. Sebenernya gue tau dia tuh udah lama. Karena kan circle-nya. Lu kan temen-temen gue juga. Ya gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh. Gaming gitu aja. Soalnya kalau Bang Yudi emang kenal sama Bang Pajar gitu juga. FK gue kenal justru. Karena gue sama jujur ya. Dulu kan yang konten omnya tuh jujur. Cuma tiga tau. Kalau lu mau tau ya. Bang Pajar juga omnya. Awal ceritanya disini ya. Oh gue. Yang gue tau ya. Yang bener-bener konsisten tuh. Pertama gue sama Pajar yang gue tau. Tapi sebenernya ada yang sebelumnya lagi. Kalau lu mau tau tuh dia orang Medan. Namanya kamar atas. Tapi dia dulu main omegel. Nah gue tuh sebenernya terinfluence dari dia. Main omnya tuh awalnya. Nah barulah muncul lah gue sama si Pajar ini. Nah udah tuh besar tuh. Jadi terus akhirnya kayak main omnya nih. Seru nih. Aku udah akhirnya semua-semua yang udah gede-gede ikut. Padahal Fajar ngomeng gara-gara ngeliat gue omeg. Emang ya? Iya gue dulu ada omeg. Cuma gue orangnya kan yang kayak apa ya. Angin-anginan aja gitu. Oh ada yang lagi viral nih. Gue gak tau siapa yang pertama viral sebenernya. Tapi ada jutaan. Eh gue kan matangin trending kalau jaman dulu. Trending apa yang bisa gue cover gue cover gitu ya kan. Oh ini ada omeg. Gue gas omeg. Ternyata emang gak easy money. Itu dia omeg lo giveaway juga. Gak selalu giveaway tau omeg itu. Yang penting tuh kalau gue nyari cewek. Iya poin 1, 2, 3-nya tuh. Dulu tuh meta giveaway tuh dulu belum gak ada. Dulu tuh ada di Harrison. Ada. Oh Harrison ada. Harrison ada. Ada meta giveaway dulu. Makanya dia uang. Oh iya iya. Oh iya. Dulu dia sempetnya selanjutnya duit mulu gue. Dia pusing sendiri. Belum balik ya? Iya. Kok udah loh. Iya pokoknya dari omeg tuh. Dari omeg pokoknya. Cuman gue gak tau. Kalau awal nge-youtube berarti omeg? Gatridge gue dulu. Lo tau lain. Oh tau dong. Saya main pak. Saya sama main. Deren. Iya sama deren. Iya gue kenal pertama kali tuh sama deren. Oh sama deren. Iya karena dulu dia sama-sama getridge sama gue. Tapi emang developernya emang gak ngelirik ya kan. Wah bang sumpah diamond Gatridge tuh mahal loh. Dulu sampe akhirnya gue dulu GB tau gak ada GB gitu. Jadi ada tuh namanya tuh taruhan diamond kan ada. Masangnya diamond gitu kan. Menang yang menang dapet. Itu gue GB pake akun. Akun-akun semur. Sumpah sampe kayak gitu. Kita gak dapet support. Dan dapet tuh susah banget. Sumpah ngabisin banget itu tiap event. Dia tuh event per minggu lagi. Wah gila tuh kacau udah. Emang konten banget tapi kudu modal ya. Parah. Parah. Itu juga. Maksud gue termasuk game yang bakar duit banget juga. Si Gatridge. Gatridge itu untuk panggilan ke dianya. Untuk mendapatkan ke dianya. Ya betul 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 betul. Bukan anda yang kaya saya betul. Padahal dia itu basicnya monopoli kan sebenernya. Kenapa jadi Gatridge anjing. Bener juga gue baru nge sekarang lu. Tunggu-tungguan lu. Dari awal game itu udah tau ini Gatridge aku mendapatkan kekayaan. Itu buat aku. Berarti pertama Gatridge. Gatridge. Kedua. Kedua. Terus Ome. Oh yang bikin naik Ome. Ome gila. Berarti di Gatridge udah naik juga Bang Yudi. Sebenernya lumayan di jaman itu tuh lumayan. Karena dulu content creator tuh masih dikit banget. Sumpah. Dulu tuh gue inget banget anjir gue pake. Ngilangin green screennya dulu susah Bang. Sumpah dulu aplikasi-aplikasi. OBS gitu belum ada pak. Ada 2016 OBS. Eh gue kenanya 2016. Nah 2016. Gue kan pasti 2015. Wah parah gue masih pak. Explode apa lu? Enggak gue gak pak. Gue recorder. Enggak dikodik dikodik. Ini sendiri kan record ya handphone. Terus kamera udah nanti disatuin gitu. Oh iya. Selarasin gitu ya. Selarasin ya. Cek 1, 2, 3 gitu. Jadi gitu kan. Nah dulu tuh aplikasi editing juga masih susah banget. Gak kayak sekarang gitu. Sekarang mah lu mau backgroundnya warna-warni juga bisa ilang kan. Iya. Dulu ngilangin green screen setengah mati gue. Sumpah. Itu tuh sampe bintik-bintiknya semut gitu. Tapi orang pada nonton. Masih banyak semutan. Ini tuh lightingnya bagus lah pokoknya buat ngilangin sebersih mungkin gitu. Nah akhirnya dari situ gue udah mulai kan. Kayak Gertrith nih. Wah ada nih lumayan nih viewer-nya. Dan ternyata ada content creator-nya juga. Dan lah itu gue ketemu lah sama. Dulu tuh Gertrith tuh paling gede sih Darren dulu. Iya. Gue akuin dulu dia. Darren dari Gertrith juga berarti sih. Gertrith itu class royale dia. Iya. Sama Devine gitu. Gue kenal tuh. Enak sih orangnya juga. Emang dari dulu emang humble sih. Emang dari sekarang sampai sekarang sih. Teman kuliah saya itu bang. Ya kebetulan nanti kita akan manggil Darren. Di acara. Dari tolong ya. Oh batu loncatan denger gue. Ewing, Ewing, Darren tadi. Ewing. Semua aja pak. Berarti dari Ome. Abis Gertrith Ome. Mobile Legends. Mobile Legends. Karena Mobile Legends dulu boom banget gak sih. Eh lu Minecraft juga gak sih? Apa? Minecraft juga sempet gak sih? Nyoba. Nyoba doang. Males gue gak ngerti gitu. Bukan gak ngerti sih. Kayak males belajarnya gitu. Kayak gak. 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 Gak suka ya. Lebih kayak. Gak nyaman aja mainnya gitu. Nah kalau sama wacot sama Gemma itu kenal gak sih pak. Wacot dari ini. Dari Mobile Legends. Oh Mobile Legends. Mobile Legends kan dulu semua. Hampir semua gak sih? Semua itu udah pasti Mobile Legends gitu. Nah dari situ baru tuh kayak. Terus sempet ada PUBG tuh. PUBG tuh bentar doang tuh. PUBG apa nih? PUBG Mobile. Oh Mobile kan. Tapi maksudnya bukan bentar doang ya. Lebih tepatnya kayak. Yang courage dapat dia bisa dapat. Orang-orang. Orang-orang. Ya dapat masa itu cuma beberapa orang aja. Jadi orang akhirnya pada cabut. Muncul lah tuh si Free Fire game dewa ini. Wah gila. Ini berarti diantara semua game. Lu paling booming di Free Fire nih. Jangan-jangan. Dari kata-katanya. Iya betul. Untuk gamenya. Iya untuk gamenya. Sebenarnya kalau. Ini kita mau ngomongin kualitas viewer ya. Kalau kualitas viewer kalau gue ya. Kalau gue pribadi ya. Seru nih. Gue lebih dapetnya pas di Ome. Karena mereka bener-bener nonton karena guenya. Kalau si Ome nonton karena lu ya? Ya bener dong. Karena kan emang gue ngejual guenya. Ya karena dia nonton lu nya mau nonton apa Ome nya doang. Iya kan aneh. Kalau game kan nonton gamenya karena dia mainin gamenya. Nah hero nya atau game apa ya kan. Ketika kita udah gak main Free Fire udah hilang. Karena memang mungkin gue ngebranding guenya di Free Fire kurang. Gitu kalau gue sih itu positif ya mikirnya. Tapi Free Fire nya berarti paling rame tapi rada kayak gitu. Ya enggak. Bocil Free Fire aja. Loyalitasnya kurang. Loyalitasnya ke. Kalau lu gak main yaudah. Udah. Pasti tidak mau nonton kamu. Betul 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 betul. Terlepas dari komunitasnya yang mungkin udah berkurang juga sekarang. Betul. Parah banget sih sekarang ya. Kenapa ya. Tapi itu real ya guys ya. Parah real banget sih. Pas. Bayu di trade di Facebook kapan sih. Kenapa ya. Pada. Enggak 4 tahun. Enggak lah. Kayaknya. Setahun. Pokoknya September tahun lalu. Barang kita kasih tau. Apa. Itu pas cut. Ya pas cut gede-gedean deh kayaknya. Kita ya. Kalau kita. Kita gak perpanjang. Oh lu gak perpanjang. Gak perpanjang berarti 1 tahun lalu. Pas. Gua Desember gue. Oh 2 tahun. Gua Desember. Oh berarti udah sempet. Udah sempet perpanjang dong berarti. Udah sempet perpanjang sekali. Udah sempet perpanjang sekali tapi. Jadi. Maksud gue. Disitulah gue mulai. Mulai grinding lagi dan segala macem. Dari Free Fire itu. Dan udah akhirnya sampe di tiktikku di GTA. Sebenernya gue dulu gak mau mas main GTA. Kenapa mau main gitu. Nah. Itu dia. Gue nonton aja nyaman. Gue takut. Takut ketagihan. Dia takut. Gue kira tuh. Nah pas gak mau tuh gara-gara gak suka. Iya gak suka. Tapi suka. Ya gue sampe sekarang. Ya bener sih. Akhirnya gue tau gak. Akhirnya kenapa gue. Akhirnya gue. Terjun. Terjun. Itu bener-bener udah. Semuanya udah pada main GTA. Temen-temen Free Fire gue. Tapi udah pada lama. Tapi udah pada lama tuh udah lumayan lama. Nah pas gue sebulan main udah pada pensi. Jadi udah tinggal gue doang. Ditinggal. Ditinggal gitu kayak lu telat nyebur. Telat nyebur gitu loh maksudnya. Ayo main. Bang Judy ayo main main. Pas main. Udah lu main sendiri ya. Udah main. Udah di jorokin kayak ayo main main main. Udah masuk kayak. Lah mana kawan-kawan. Kagak ada. Ya akhirnya pada balik lagi kan. Main FF like yaudah. Gue juga masih main sebenernya gitu kan dulu. Cuman gak tau kayak seru. Akan bener kan ketagihan. Gila gue dulu lebih gila. Gue bisa 13 jam live sehari. Tapi gue liat triplay lu kenapa. Sebulan lalu doang Bang Yudi. Gak ada yang 2 bulan atau 3 bulan. Apa ini? Khusus members. Oh oke. Sama kayak saya berarti. Saya nanya. Kaca banget ya. Padahal gue members video yang paling mahal. Oh iya. Bikin lagi. Gak ada. Iya. Gimana yaudih. Kacau banget. Mana dipalak lagi gue denger. Dia tuh cerita ke gue katanya. Iya centang gue. Centang doang. Tapi aku. Jadi kan gue waktu itu. Gue lagi streaming nih. Tadi ceritain gue. Klinifikasi nih. Lu nge-tag gue sekarang pak. Yes. Aku nyang liat. Gue lagi streaming nih. Gue lupa game apa Bang Yudi. Gue gak tau ya. Gue lupa lagi main game apa. Tepat-tepat ada. Halo Bang Yudi. Centang nih. Kakak siapa nih. Siapa nih Bang Yudi. Wah masa centang doang. Gak member gue gituin. Terus member yang paling mahal. Berapa yang paling mahal. 150 ribu ya. Gak tau yang paling mahal pokoknya. Eh ada yang paling mahal berapa sih lu. 150 ribu. Yaitu yang pistolnya dua ya. Enggak. Itu mah yang lama. Yang lama ya. Pokoknya. Warna-warna gitu lah. Gue gak tau. Udah kan. Gue kode. Padahal. Cuma emang. Kurang banget ya. Nugi sadar. Itulah yang menghambat lu. Gak centang. Oh iya. Jadi gue. Ini gue. Kali ini ngalah gue. Ini gue mendengar. Berarti lu habis ini cari. Orang yang live streaming centang. Lu memberin semua. Oh iya gitu ya. Bener. Kenal. Kenal gak kenal. Member. Gak apa-apa. Yang gue ceng juga. Yang penting member. Bener nih. Bener ada yang lu. Menghargai fitur YouTube. Betul ya gak? Ketika lu menghargai fitur YouTube. YouTube juga akan menghargai lu dengan centang. Medi. Gak ada yang tahu. Enggak. Gue ada klarifikasi. Karena streaming Bang Yudha sama gue. Jadwalnya sama. Iya. Jadi. Tapi kan jamnya lebih panjang gue gak sih. Kayak lu udah. Oh iya sih. Oh iya sih. Nggak mungkin dong lu. Abis nonton. Kalau liat dia. Gimana ya. Oh. Karena abis streaming gue. Nemenin Okto main juga. Oh iya kan. 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 Nah itu dia coba klarifikasi. Gue tuh kalau. Gue kan kalau perang mati mulu kan. Gue tuh kadang. Jadi yang lu omongin ini hoax apa? Iya. Itu loh maksud gue. Hoax apa? Gak bisa nih. Kita langsung masukin seri men. Hoax atau fakta? Hoax atau fakta yang ditanya gue apa Bang Yudi nih. Nah ini dia. Misalnya gue yang lagi di tag nih. Ini kita akan masuk ke hoax atau fakta. Kalau hoax bilang hoax fakta. Ya itu benar lah. Gue tau gak? Oh iya. Oh udah nonton. Kalau ada pembelaan silahkan. Kalau gak ada pembelaan lanjut kita. Tapi pertanyaan ini berapa pertanyaan? Menuh. 10.000. 20 lah. 20.000. Gak 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 bercanda. 20.000. Oke lanjut aja. Sebenarnya tadi ada titipan dari istrinya. Tapi yaudah nanti aja kali ya. Bisa. Tapi ini ada kok ini. Ini apa sih? Siapa sih yang menang. Mendapatkan. Oh iya oke. Ini kan hoax atau fakta. Ini coba coba coba. Langsung. Pertanyaan pertama untuk Bang Yudi. Hoax atau fakta? Ceritanya gue belum baca. Selain kompe piu-piu di GTA RP. Ternyata Yudi cukup sering bermain RP Bucin. Apakah hoax atau fakta? Soalnya itu kan. 5. Gak usah kelelirinnya sih dong. 3. 2. Gini sih. Oh tidak bisa. Mau ada pembelaan apa enggak? Ada dong. Oh ada. Yang ini pasti ada. Soalnya gini kan. Gini di bawah. Jujur ini siapa yang masukin ini? Bukan saya Bang Yudi ya. Bukan saya. Bukan saya. Aman-aman-aman. Sebenarnya ini kan ada 2 pertanyaan gak sih secara tidak langsung. Yang kompe sama Bucin kan? Yang bikin ragu yang mana nih? Yang kompe. Yang kompe itu gue enggak soalnya. Enggak kompe-kompe banget. Gua tuh. Justru yang kompe-kompenya itu enggak fakta-fakta banget ya? Enggak fakta memang. Enggak fakta. Sekali yang viral masalahnya ya? Iya itu kan ya. Apa ya? Momen gak sih? Momen ya. Clipper ngeliat orang yang gak jago tiba-tiba dapet skill. Viral jadi branding. Bang Yudi adalah orang kompe. Itu. Jadi dicap dong. Jadi gue di branding sama orang lain. Begini terus dong lu. Soalnya. Padahal maka gak gini mulu ya? Iya. Gue juga kalau ngedownin gak bilang down satu. Terus ngata-ngata yang di depan. Anjing gue juga enggak. Gue gak Higher. Oke? Fakta yang itu belum dijadanya? Belum kedua bucin yang bucinnya. Ada. Jujur. Karena real ini? Real gue сп Martinez. Bener jujur. Karena pasar pak. Ngikutin pasar sih. Kalo itu gue? kayak orang tuh orang tuh demen ngeliat gua bucin gitu enggak tahu kenapa gitu mungkin karena gue ngobrolnya enak dan kebetulan gue dapet sama orang yang lawan erp iya lawan erpnya enak juga gitu support perempuan doang berarti satu oh satu-satu dan itu ya aja saja aja gua nggak pernah iya makanya sama persis iya iya gua udah punya istri gila apa loh lah Bapak Bapak istri juga apa Bapak istri juga kan itu dibawah iyalah sama persis iya iya makanya ngomong kemana sih makanya tadi Bang Yudi gue kan punya istri lalu juga maksudnya iya kan punya istri deh bila yang ngomong egoi dia Pak Oh ya sorry Astaghfirullahaladzim kayaknya kebalik pak headsetnya untuk kedua step kanan denger di kiri agar ini persisnya makanya iya pokoknya gue kan udah punya gitu maksud gue ya udah gue juga gue jujur ya karena kan ada gimana ya kalau bilang jaman sekarang ya oke gimana seru nih metameta sekarang kan ngeri ya atau lagi nih kan kalau sekarang Bang Yudi kalau lu deketin cewek gak mungkin gak di deketin OC nya Pak kebetulan nikah banyak temen saya deketin IC nikah dua atau tiga orang ya lumayan banyak lah Regina itu juga dari dari IC maksud gue ya gua agak sulit untuk sekarang Bang kalau menurut gua kalau sekarang emang agak serem yang metanya atas bawah ya karena gue pernah beberapa kali deketin cewek gitu kan kecet ya ini cek kontesnya Ketakutan ternyata ternyata apa gue tuh nggak ngechat-ngechat dia lah kasarnya di discord, ya buat apa ya kan sih oh dia nya kebaperan yes, ada, cuman gue, mendingan stop ya gak gitu mah iya dan gue taunya dari orang masalahnya bang, gue juga gak pernah cari tau kan, kita mah main-main aja gitu lah ya gue kan nanya ya, anj** gue kayak, gue kan direvious gak sih rp nya, kayak bucinnya dia tiba-tiba hilang gitu kan ini kemana nih orang nih anj** kata gue kan ternyata itu lu apa dia apa minta kirimin foto yang kemarin kata dia gitu kan jadi ya itu kan biasanya bridging nya gitu gak sih kirim-kiriman foto di discord gitu dan gue ya gue gak tau ya gue ditunggu juga yang motoin bukan gue kan, akhirnya ditinggal tuh gue ya anj**, emang harus gitu kak harus gue, apa ya ini ya anj** alasan ic nya gara-gara oje iya cowok kayak, gak ngeri banget cowok terus gak lama nih, terus udah masuk kota lagi tuh terus udah ambil empat cowoknya pas dikasih tau gue gue kesel ya coba cari cari tau oje nya anj** temen-temen gue yang temen gue ngepun itu kasih tau kasih tau tuh gimana udah pacaran nih cowok, jadi emang maksudnya emang kayak gitu mau nya kayak gini, iya dan itu baru setelah apa itu perempuan gak nyeri tau lu udah punya bini? enggak kayaknya enggak ya enggak harusnya enggak, soalnya gue udah lama berarti? udah udah lama, karena jujur gue gak pernah gue di streaming tuh gak pernah selalu bilang gue punya bini loh gini gini enggak, tapi untuk sekarang kan maksudnya udah 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 mulai tau gitu dan kadang viewer sendiri yang ngechat gitu loh gak harusnya tau hati-hati emang mami oh emang viewernya udah ngejadari iya betul streaming lawan rp gitu ya betul beruntungnya udah nemu lawan rp yang udah sesuai udah dan dia juga udah pasional lah ya udah nikah juga? gak tau gak tau, gue gak nyari tau cuman kadang kan info tau sendiri masuk sendiri dong ya gak sih? di jomblo tuh gitu, udah gue udah emang apa enggak lu jomblo? terus gimana gue? gue cari dia pacar orang gue mau nyatuh doang tapi yang ini gak terlalu sensitif kayak kemarin kan? kayak ya udah lu kalo mau di rp rp kalo di hoce ya udah enggak dia emang udah sampe gue pernah gue sampe pernah ngodein jadi lu tau gak sih kalo main rp tuh suka ada apa meja komputer gitu nah itu suka gue rp-in lagi tuh eh kamu main 5m gak sih? tapi dice ya betul betul terus sering pak terus kayak gue ngodein eh ntar ajarin aku main rp dong gitu tapi itu di IC ya iya di IC ya main rp dong nanti kita pacaran mau gak? terus kata dia oh boleh boleh tapi just IC aja ya gitu serkan yaaa terus kata dia iya soalnya kalo emang kenapa kalo IC Oce? kata gue gitu kalo IC Oce gue ngomong disitu berarti Oce nya si bonekanya dong iya bonekanya terus emang kenapa kalo IC Oce pusing kalo IC Oce kalo Oce soalnya kalo berantem di atas baunya pasti berantem betul pengalaman perempuan dia juga berarti gak nama sama kayak bapak tuh kayak bapak kayak bapak oh iya hampir hampir bener kali ini benerai gitu jadi yaudah udah udah gak siapa begini... Hoax atau fakta? Yudi adalah seorang mantan streamer di Facebook Kimi Unisepuh nih ya Dan pernah mendapatkan 1 juta view Saat live streaming di sana Ini pertanyaan gue pribadi sih 1 juta view? Lu aja gak sadar jangan-jangan Lu tau gak? Lu tau gak? Enggak Kalau live streaming gak pernah gue Kayaknya Ini ada di berita nih Ada di berita loh Ini Mi Lu ngomong hoax kan? Iya Kita kasih faktanya Masa ya Ada di berita Munculin kan nanti di beritanya? Nanti diseritanya Kuduh ada Iya Iya Menurut lu hoax ini? Maksudnya 1 juta Kalau kalau Viodi mungkin ada Oh Viodi mungkin ada Mungkin gini kali Bang Yudi Mungkin di live lo di live now nya gak sejuta Tapi replay live streaming Oh gak ada Oh bener Kalau menurut lu hoax gak apa-apa hoax sih Kalau gue gak ngalamin sih Gue jujur Kalau viewer gue tuh Gue liatin terus Maksudnya kan namanya analitikan Tapi kalau sampai 1 juta view tuh Walaupun kayak yang setelah streamingnya kan Yang udah jadi Viodi Gak pernah dia kalau replay Oh gak pernah juga Oke nanti kita bakal kasih tau Sebenernya adalah kalau emang Nah ini tim kreatif juga nih Tim kreatif tapi gak tau nyari hoax atau fakta Harusnya ada no Di gua gua biar Wah anjing ada juga Artis gua anjing Gila sepuh 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 Leluhur Leluhur Facebook Bang leluhur tadi gue sempet kaget Bang leluhur kita panggil apa Hur gini hur Bang hur Tadi gue sempet kaget Anjing bang Yudi Livestreaming 1 juta view Kalah MPL pak Gila gak sih Ini kalau ada beritanya Jangannya beritanya hoax atau fakta ya nih Kita next Oke pertanyaan selanjutnya buat Bang Yudi Bang Yudi sering diajak Viewer nya adu skin Atau pamer skin bagus Dan selalu tidak ingin kalah bagus Dari viewer nya Hoax atau fakta Ini biasanya free fire nih Semuanya gue itu Semuanya Semuanya gue emel juga Soalnya skin emel gue juga lumayan kan Karena kan gue lu kreatoran Berapa juta itu nih Langsung aja sebutin angkanya Total spend Total spend Total spend gak tau Soalnya kan dulu kan sempet disupport Support diamond pak Oh 100 juta diamond apa 50 miliar Kata Moonton Kapan gue Capa nyur Dulu gue kenapa Ini ya Gimana ya Sekarang sebenarnya konten kreator Di apa di era sekarang Gampang kanjir Kasarnya lu Tinggal Apa namanya Kasih tau kekayaan lu Itu lu bisa jadi artis Sekarang Iya gak sih Di tiktok Dimanapun Dimanapun Flexing Flexing Terserah sih Itu kan Tentang pandangan Pandangan Menurut gue sih pandangannya Kalau gue selalu positif kan Oh kita harus bekerja keras Biar jadi dia Kalau gue gitu Cuman kan Orang kan gak bisa Kayak gue semua kan Kan ada yang ngelit kayak Anj** lu miskin Tapi gue sempet Lihat beberapa konten kreator Tiktok Yang memang awalnya Brandingnya buat duit Betul Gue liat komen yang ngemis pak Iya pasti Semua Saya doakan Semoga keluarganya ini 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 Bismillah 10 miliar Nah terakhirnya gitu Iya Iya 10 juta 10 miliar Ini istilah 10 juta Maksud gue Maksudnya Sekarang konten kreator Sekarang tuh Gampang banget sih Lu Lu kayak Kita kan Maaf ya Gue deh Gue deh Gue nih Yang dirumahnya Nggak punya lift Ngeliat orang Kayak Dia bangun tidur Aduh mau ngambil gojek Nih set Naik klip Anjing Bahasa tuh Udah mau jauh banget Kayaknya tuh anjing Pas keluar Pas di luar belum pager Masih kolam renang dulu Terus ada pager kecil Baru pager lagi Nah di depannya Anjing Kata buset Kata gue nih orang Tapi kita tonton sampe anjing Iya Pasti menasaran Seru Dan banyak banget Orang yang suka kayak gitu Dan akhirnya Menimbulkan Ya itu yang tadi Viewer-viewer yang kayak ngemis Akhirnya gitu-gitu Apalagi nanti dia Kalau udah rame Tiba-tiba Namanya tamak nih Wah gila Gue bisa dapetin viewer Segini Gue tamak nih Apalagi ya Yang bikin orang pada mau Gue nanti pada follow Dan segala macam Udah akhirnya terjadilah Itu giveaway-giveaway itu Sebenernya gitu kan Gitu-gitu aja kan Sebenernya Gue ngeliat orang mesen go food Dari gerbang ke dia aja Gue kesel banget sebenernya Itu udah flexing parah pak ya Ada orang mesen Ya Allah Eh go food itu apa Gojek Gojek Oh iya Iya anjing Oh ada Ada dari gerbang rumah Eh pintu rumah Ke gerbang Wah anjing itu jauh banget Pasti itu Minimas kilo gak sih Dimuter-muterin sama dia Anjing mau dibikin Tapi kreatif Kreatif sih Cuman gue kesel aja liat Memang udah mungkin Rasa iri dengji Itu nanya Males apa Lu mau ke gerbang Buka pintu rumah Mesen gojek Lebih ke sosial eksperimen lah Kita kalau positifnya Ya positifnya betul Ya menarik sih Menarik 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 Kepikiran Kepikiran gitu Bikin konten Mesen gojek Kepikiran karena rumahnya gede Rumah kita kan gak gede pak Lah Saya bersih dikit Langsung kerbang Langsung kerbang Oke ini Hoax atau fakta Selain seorang gamers Yudi juga ternyata Mergi banget Menyanyi Dan cukup bagus Nah di channelnya juga ada Musik Gimana sih Oh youtube musiknya Berarti ada channel Youtube musik khusus Oh beda berarti Yudi Syahputar sama Yudi musik Yudi Syahputar Dulu tuh Yudi Syahputar musik Masih ada Ini channel utamanya Ini channel musiknya Nah Ya enteng Ini instagram Instagram Gi ya Instagram Tiktok jangan lupa Ini akun Mobilegen Di deskripsi ada link membership Oh iya link membership Yes Nice Okto Setelok Enggak link lu dong Yes Emang dikasih semua Jangan lupa Nugi link membership juga Saya ada Tombol join disitu Oh iya Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang Bener Bener Ini akun satu faktanya Fakta Jadi emang Ya gue juga bisa ngomong fakta Karena gue juga Lihatnya nyanyi Dan suaranya bagus juga Dan jadi dulu Ah bisa aja Saya belum denger suaranya Nanti ya Langsung Nanti Bentar Bentar Masuk Masuk Apa ya Dulu tuh sebenernya gue Nyanyi Tiba-tiba gue bikin Apa namanya Channel nyanyi itu Buat misahin Dulu tuh Dulu Metanya Masih ngeri bang Metadatanya Enggak maksud gue Dulu tuh masih Copyrightnya bang Gue masih takut sama copyright dulu Dulu tuh copyright musik tuh Bisa sampe take down Karena Karena di ini Di Apa di claim langsung Sama orangnya Manual claim Takedown channel apa Takedown konten Jadi strike Jadi copyright biasa Ada yang merah Yang takedown biasa Ada yang strike Nah yang strike ini Yang bikin gue bisa stream Akhirnya gue Akhirnya gue pindahin Ke channel itu Gue kira karena metadata Pencarian itu kan dulu Ngaruh juga kan Kalau musik Musik Ya bener Bentuk suara saya Gak bagus ya Sampaikan pada jiwa Bagus kok suara kalian Menjila Bagus didok doang Oke pertanyaan selanjutnya Buat bang Yudi Hoax atau fakta Karena memiliki suara yang bagus Yudi pernah bikin konten Ngamen di tempat umum Sampai bikin orang Baper dengan suara Oh ini yang jaman dulu Berarti Yang tadi ya Oh ini masih ada gak Ini dong gak pernah gue Gak masih ada kontennya Gak gue penonton Masih ada Cuplikannya nanti Minta dikit Ada Tiga puluh menit Kita disini Tanpa suara Tiga puluh menit Kita disini Tanpa suara Dan aku resah Oh ini ada videonya Oh enggak Anta gue member sipit Bang gue dulu masih ke tengkorak bang Sumpah Judulnya apa gak boleh tau Apa Judul konten yang itu Ngamen aja Ngamen bang Berarti yang 7-8 tahun lalu ya Konten editor ya Sambil di play ini Sampai Enggak Enggak lagi itu Jadi itu yang dulu Yang dulu-dulu Gue pernah terakhir Ini mah gue buka-bukanya Yang terakhir banget itu Gue settingan Oh yang terakhir banget Settingan Cuman sekali Sekali doang Karena udah capek Kayak apa ya Gak dapet Mood mood Enggak Orangnya Reaksi orang juga ngaruh gak sih Jadi kayak Reaksi dia sebenernya bagus Apa yang kita harapkan Cuman gue tau itu disetting Yang nonton juga gak baik-baik amat kan Udah makin males gitu Banyak sih Untuk sekarang mah harusnya Itu nonton 240 ribuan lah Dulu kan masih Banyak sih Tapi dulu segitu gue Kayak gak bersyukur ya Itu dia Namanya juga Betul Ketika kita sekarang Oh andaikan kau datang kembang Nanyi mulu Tiba-tiba copyright Dipas lu nyanyi Nek kelas lu toh Enggak kok takutnya nanti jadi OPJ nih Obrolan Papa Jamil Atau fakta Atau fakta Yudi adalah streamer yang selalu identik bikin konten dengan memakai penutup kepala seperti topi Peci, kubluk, dan lain-lain sebagai ciri khasnya untuk membuat konten Fakta bang Itu fakta Tau gua Lo tau gak sih kenapa gua selalu nutupin kepala gua Kenapa Kenapa tuh Jadi dulu tuh gua Nenggung youtube tuh pas kuliah Di semester tiga apa gak ya Jadi Wah ini seru banget sih Ngomong dulu baru ngomong seru Dua kali Jangan Jangan Ngomong seru dulu Tembok Nih Nggak Gue takut Gue bilang seru-seru Seru sendiri Gue Ya udah gini-gini Jadi kan dulu kan gue Pas pertama kali nge-tip tuh Gue lagi kuliah kan Gue lagi kuliah Jadi tuh Kuliah gue beasiswa Gue tuh pinter Enggak pinter sih Enggak pinter Gue hoki Gue hoki Jujur Gua gak Tapi Ya ada cerdasnya juga lah Enggak Gak gordo-gordo Hoki Kenapa gue bisa belom hoki Ya gini ya Nih sebelum kita Ngayang masal top ya Wah seru nih Jadi itu dulu Dulu tuh gue kuliah Gue kuliah Adalah di satu Apa Politeknik lah Oke Ya gue kuliah tuh Jadi itu tuh kuliah Gue Biar formalitas doang Biar gue gak dibandingin sama tetangga Jadi gini bang Dulu gue tuh Main game Dulu kan game-game Facebook ya Seru Lu tau kalau tau perjuangan semut Kalau dulu lu tau Iya Gua main tuh Gua main tiap hari Gua bisa dapet duit bang Dari situ udah lumayan tuh Tapi dong melin gue Namanya ibu-ibu Kamu tuh Ini main game Lu tuh Lihat tuh Dulu nyari kuliah Anjing nih Gue paling beci nih Kesel gak sih Digit-gitin ya kan Anjing gue samperin tuh Orangnya Anjing disamperin orangnya Enggak Bukan gue ajakin ribut Gue tanya Lu kuliah dimana Eh lu daftar kuliah dimana Kata gue Disini Oke Oh yaudah Itu tiga hari lagi tuh Pelengkapan berkas Tiga hari lagi Dan gue belum nyiapin apa-apa Gue bikin SKCK SKCK segala macem kan Banyak lah Tuh udah tuh Pokoknya dua hari tuh gue kelar Terus Jadi tuh Gue kasih tuh Ke apa Ketempat kuliahannya Udah Eh gak ada sleep gaji kan Bokap gue dulu Almarin bokap kan Gak ada sleep gaji kan Bingung tuh Gue pokoknya tuh hari terakhir Sore Akhirnya Gue struggle banget tuh Itu gimana cara Ngelakang di berkasnya Tapi akhirnya udah Masuk tuh Akhirnya Tes lah Tes Tes Dulu gue anak wanet banget Jujur Jadi gue tes nih Tes tulis Pertama tes tulis Sama temen gue yang itu tuh Berdua kan Oh ini sama Dikompein berarti Iya gue kompein sama gue Gue jatin by one Kompe Kompe kan Gue tes tulis 100 soal Gak pernah belajar Itu yang salah minus kan Wah Iya kan Ini yang ini Yang gue bilang hoki Berapa ya Oh 40 matematika 40 fisika 20 bahasa inggris Oh berarti lu ipa banget nih Wah anjing Gue gak apa-apa Gue gak apa-apa banget bang Gue gaming banget orangnya Gue setelah tes itu Langsung kewarnet pokoknya Jadi yang ngeliatin gue lulus apa enggak Temen gue itu Oh itu Iya jadi Jogi Jogi Waktunya tuh 180 menit Tidur gue Gimana gak bisa apa-apa Cok Oh lu gak ngerti apa-apa Itu sama sekali Dari satu soal Pertama matematika nih Satu Masih bisa gue Kedua Kedua Gak bisa Ketiga Gak bisa Sampai 40 Gak bisa Tuh Gue skip Fisika Satu Udah gak bisa Tidur Dari satu soal Berapa yang tau Kira-kira Sepuluh lah 20 21 Satu TK 20 Bahasa Inggris Oke Oke Tidur Tidur Anjing Gak bisa nih Gue puyeng Tidur Dibangunin Gue sama penjaganya Mas Mas Bangun Dari 15 Minit Anjing Belum Belum Boi 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 Ngasal Ngasal Anjing Lolos Lolos Itu Kalau gak salah 3000 Jadi Itu dari 3000 Diambil Cuma 120 Bangsa 3000 Emang banyak Pak Kalau Ujian-ujian Tulis gitu Banyak Banyak Apagi Negeri Nggak Itu Itu Beasiswa Jadi Lu Udah Beasiswa Apalah Beasiswa Itu Jadi Lu Kuliah Dikasih Uang Saku Dari 3000 Orang Lu Kepili 120 Dengan Gacha Tapi Nggak Sos 120 Kan Ada Lanjutnya Gimana Gimana Gue Manggil Dia Nugilah Misalnya Nugilah Temen Gue Gimana Nug Lolos Lu Alhamdulillah Lu Gimana Nuanet Lagi Gue Sampai Maghrib Besok Tiga Tiga Hari Tes Maptas Lari Gitu Gitu Fisik Bisa Gimana Nug Wawancara 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 Itu Orangnya Apa Yang Wawancarain Gue Bercandain Gue Bang Gue Belang Apa Emang Kamu Cita Citanya Apa Mau Jadi Dokter Hewan Sumpah Serius Oke Mantap Tapi Gue Padahal Gimik 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 Udah Content Creator Soalnya Gue Seng Aku Penerbangan Tadi Mau Jadi Pilot Cuman Gak Boleh Amat Kakak Gua Amat Gua Keras Gua Tuh Buking Mati Cek 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 Gak 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 Boleh Udah Berarti Duit Pilot Aman Tuh Kan Lumayan Masuk Pilot Kuliahnya Mahal Udah Aman Akhirnya Kita Lanjut Wancara Mau Jadi Pilot Tadinya Cuman Gak 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 Berani Saya Gini 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 Gitu Terus Cita Cita Keduanya Apa Mau Jadi Dokter Hewan Pak Diketawain Gue Diketawain Kok Kenapa Diketawain Emang Masuk Teknik Bang Teknik Mesin Ya Makanya Diketawakan Emang Yaudah Eh Lolos Bang Lolos Bang Eh Gue Wancara Lolos Alhamdulillah Gara-gara Lucu Kali 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 Komunikasi Bagus Karena Pekerja Mungkin Capek Stress Mulu Kan Butuh Orang Ketai Anjing Masuk 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 Susah Susah Belajar Biar tahu Soalnya Gimana Bukan Belajar Biar Ngetahui Soal Gimana Sih Model Oh Gini Cuman Kaya Terus Kaya Apa Ketahanan Otaku Dalam Menghitung Banyak Itu Pake Waktu Udah Gue chat Lagi Abis Pes Pes Warnet Main Peb Gimana Lolos Alhamdulillah Lu lolos Lu lolos Enggak Wah Anjing Gak Enak Enak Gak Sih Kasarnya Gini Loh Gue Gak Joki Anjing Lu Gak Peduli Di Warnet Terus Anjing Gimana Besok Kesehatan Itu Pokoknya Siswa Tinggal 400 300 Gue Gatau Ya 400 300 Kan Ya Udah Kesehatan Gue Gak Buta Warna Dan Segala Macem Aman Min Gak Semacam Lolos Tuh Kepilih Gue Terus 20 Tapi Tau Ya Yang Harus Kalian Tau Gatau Kalau Kulian Beasiswa Sumpah Dari Awal Iya Tau Ketika Ketika Lolos Temen Gak Ada Yang Kerja Di Jadikan Kalau Udah Lulus Disitu Langsung Kerja Di Pabrik Langsung Jadi Leader Salah Lu Lulusan Itu Kayak Barat Udah Dibiayana Pabrik Lu Harus Ngabdi Tujuh Tahun Makanya Gue Kena ikatin Dantes Tujuh Tahun Disit Udah Habis Itu Masuk Masuk Sini Masuk Politi Anjing Dibawa Siapa Yang Keluarganya Gak Ada Kerja Disitu Cuma Tiga Orang Jadi Rata-rata Kayak Bawaan Tapi Yang Oke Masuk Tetap Yang Pintar Bawaan Pas Gue Bilang Gue Ada Siapa Disitu Burunya Bingung Dinasik Kita Hancur Takut Kudeta Orang Baru Orang Luar Hewan Lagi Gimana Nih Kata Gue Lalu Masuk Situ Bawa Bapak 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 Bukan Bukan Kenapa Enak Beasiswa Seriusan Gampang Banget Balik 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 Ma Gue Udah Ngomongi Tetangga Ma Kenapa Si Ma Itu Kamu Masuk Itu Ibu Bangga Lagi Ibu Udah Udah Dikasih Tahu Tetangga Tetangga Udah Akhirnya Gue masuk Kuliah Terus Gue mikir Temen Gue yang Tadi Gimana Itu Temen Tetangga Itu Pas Terakhir Dia Yang Di Waret Nanya Lulos Nungguin Tapi Akhirnya Pengumumannya Satu Minggu Setelah Itu Jadi Akhirnya Disitulah Apa Itu Di Apa Ya Ibarat Lingkup Ketika Gue Inilah Mengabdi Bukan Mengabdi Apa Belajarlah Maksud Gue Tapi Apa Ya Gak Gak Expect Aja Gitu Bisa Akhir Bisa Belajar Yang Bener Gitu Tempat Beasiswa Segala Macem Tapi Gue Jujur Ya Gue Disitu Kan Gak Lama Jadi Gue Kuliah 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 D3 Kan Itu Kan Kalau Misalkan Lu Keluar Kalau Ikatan Dinas Belum Selesai Belum Kerja 7 Tahun Itu Harus Bayar Denda Itu Satu Tahun Kerja Doang Jadi Gue Harus Bayar Ikatan Dinas Yang 6 Tahun Gara 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 Lo Youtube Gambling 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 Karena Gue Di Semester Tiga Udah Mulai Youtube Dan Itu Gak Ada Hasil Gue Suka Ngedit Suka Nyalurin Dan Suka Dilihat Orang Ketika Gitu Gitu Tiba Tiba Passion Itu Muncul Suka Dengan Positif Comment Like Sumpah Dulu Yang Nonton 120 Berasa 100 Orang Kumpulin Depan Muka Susah 20 Masuk Itu Itu Beasiswa Oh Iya Bener Bener Yang Beasiswa Eh Si Bangsat Dokter Rewan Kan 120 Satunya Kan Dia Satunya Temen Yang Julit Si Bangsat Najis Sudah Beasiswa Nge Youtube Lagi Najis Anjing Surat Gue Disitu Jadi Disitulah Golo Ini Kita Boleh Nyebut Itu Semua Boleh 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 Bisa Jadi Dulu Kan Awal Awal Tuk Segala Macem Platform Streaming Mulai Itu Bayangin Gue kerja Jam 8 Balik Jam 5 Jam Perjalanan Lumayan Macet Itu Gue Bikin Konten Setengah Abis Maghrib Terus Ngedit Sendiri Dulu Kan Aplikasi Juga Masih Susah Tau Sendiri Spek PC Juga Ketai Kan Dulu Kayak Gila Gue Ngerinder Sejam Setengah Bang Cuman Video 12 Menit Sejam Setengah Resolusi 720 Macem Bikin Ciji Makanya Gue Aduh Upload Masih Lama Upload 2 Jam Nah Itu Go Jam 11 Baru Baru Kelar Semuanya Lanjut Streaming Gila Nggak Masih Quads Streaming Ya Gue Streaming Hpe Jam Pokoknya Gue Mulai Streaming Jam 12 Sampai Jam 3 Gue 3 Jam Emang Disuruh 3 Jam Nah Pas itu Lihat Rame Tuh Main ML Udah Main ML Dulu Pas Streaming Udah Dua Tahun Konten Nonton 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 NONO 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 Bener-bener Rame banget Karena gue Ngebawa YouTube Karena gue di YouTube lagi rame juga dulu Jadi ngebawa Si NONO ketakutan Takut diambil sama Cube Soalnya siapa ya dulu Pokoknya ada lagi tes Tiba-tiba diambil Cube Soalnya di dealannya di belakang kan Ya betul Ada yang nawarin trail soalnya Ya 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 Nah itu gue sehari langsung Biasanya 7 hari kan Sehari langsung takut diambil Udah tuh gue live dong Nah itu gue tiap hari bang Itu sebulan gue jalanin Gue sampe mikir anjing gue joki aja kali ya live Gue udah mikir joki live bang bayangin Bang gimana nih Udah capek banget Satu lagi nih bang Yang seru banget Karena gue tuh belum tau red card bang Nah Gue gak tau nih Jadi inget banget tuh Itu tuh puasa Itu puasa inget banget gue Ini gapapa kali ya Gue ngomongin gitu ya Puasa kan Puasa Lagi ini lagi taraweh Dulu lain Ramenya lain kan Lain gue Tering Gak usuh tuh Udah kepikirannya udah Dildilan soalnya Dildilan dia Itu belum ada omongan Dildilan Enggak itu gue gak tau Kalo itu ngecet dia Terus siapa nih kan Gue udah tuh setengah doang Akhirnya kuliahnya Terus udah gue liat siapa nih Oh ini Oh Nawarin 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 Streaming Tonolet gitu kan Bang Punya red card berapa Kata dia gitu kan Gue gak tau dong Anjing berapa ya Gue gak punya temen dulu Gue jujur Maksudnya Temen tuh cuman deren doang Masih solo karir lah ya Iya Karena dulu juga belum Komunitasnya juga belum saling ngobrol Ketemu gitu belum ada kan Aduh berapa ya nih gue bingung Aduh berapa ya sebulannya Satu lima deh Satu lima Satu koma lima juta Satu koma lima juta bang Oke Satu lima deh bang Eh enggak 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 satu koma lima belas gue minta Satu lima itu lima belas Oh lima belas juta Ya lima belas juta Coba deh lima belas juta Lima belas bang Lima belas tuang tapi gue nulisnya Iya Udah kan Oh yaudah kita Kita oper ke atas ya bisa gitu kan Kalau agensi gitu dong Biasa Set Terus udah tuh Bang ini paling dari kita cuman bisa ngasih Aduh lumayan nih ya kan Lu mikirnya berapa tuh Iya Padahal Iya kan udah Oh yaudah bang Oke deal ya bang Anjing Bang bang Gue gak percaya bang Gimana bang Bang Yudi cerita lu sama kayak gue Tesis Jadi gini Ini Sama kayak gue kok Yang awal tau streamcraft Oh ya gue dilain dia Iya jadi gini Gue lagi ngegokar dulu Masih mau ngegokar Iya 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 Udah gi lu streaming aja Di streamcraft cobain Oke gue lagi Eh gi ini kayaknya ada yang mau kontrak lo nih Berapa itu Otak gue tuh udah Ya Allah alhamdulillah itu udah senang banget Main game doang co Gue udah happy tau pokoknya Main game oke gue tinggalin gokard Dan ntar gue bisa ngeyoutube gitu Dari sampingan Ternyata gue kan Itu kaget saya Iya makanya Gue dari situ Gue gak percaya bang Padahal lu minta Gila lu Tampar duit Sebulan Sebulan megas anjing Gitu Lu tinggalin kekerjaan lah Iya tapi jujur Gue masih gak percaya Namanya gue gak biasa dapet duit segitu Plek sebulan siapa Lah kaget Kaget banyak itu mah gak dikit Kaget banyak Kayak Ya udahlah Ini bener gak ya anjing Akhirnya udah tuh Besoknya diarahin tuh sama dia Ini livenya gini 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 Oke Terus udah gue jalanin tau sebulan Ini mah boong sih anjing Gak mungkin cowok Gak mungkin cair Tes cair kan Udah di transfer ya mas Lu buka tuh Jero Gue langsung kasih tuh Mak Nih Udah disitu Tapi cuman gue gaji gue 2 bulan Silahkan rungkat gara-gara kegedean Mungkin ono nya itu Kagak ada manajemennya nih Hei Jadi udah tuh kan Abis itu Anjing 2 bulan gue Bang ini Kayaknya Soalnya piur gue turut tuh Yang nonton cuman Ada geter Ya 2000 jadi cuman cepe 200-300 lah Dari 2 bulan itu langsung Iya Aduh mah gak bisa Kita kehidupan kedepannya gimana Soalnya gue udah ngajuin resign Soalnya bokap gue akhirnya bilang Lu mau milih Mau di entertain Apa mau kerja Berarti lu udah gambling banget Nah Blunder lagi awalnya ya Blunder Nah udah kan Ya kayak Aduh terus boss gue Yang sebuah segitu seneng sama gue Nggak mau Nggak mau gue keluar Kayak deh capek nyari orang kayak gue Gitu loh Maksudnya Balik lagi Balik lagi Terlihat itu interviewernya Terlihat itu Terlihat itu Ya habis itu kan udah tuh Udah Ini bisa-bisa Soalnya gue udah ngajuin resign Udah di hati Dari atasan Dari apa akhirnya udah Udah oke gitu kan Gue sampai bilang Tau disana bilang Emang kamu kerja apa Kata dia gitu kan Gue bingung dong Youtuber Apa sih anjing Kan gue gitu Jadi Google Anjing 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 Ard nya itu Temen abang gua Sampai temen abang gua Nanya ke abang gua Emang lu ngomong ke temen gua Kerja di Google Iya Google adsense Google adsense Google adsense Bener Udah gue ya gue bingung dong Ya udah kan Habis itu udah Terus pas istirahat tuh Pas istirahat udah di tanda tangan Dan Dikabarkan juga Si nono Ilang Wah anjing gimana dong Gue bingung banget Gue curhat tuh ke atasan gua Duh pak Saya juga gak bisa nih pak Ini masalahnya dia tiba-tiba tutup Gua ngasih tau kenapa kan Harus tau dong Kalau desain harus ini kan Ya udah nanti saya cancel aja nih gimana Gitu kan Oh ya udah Kalau di cancel bisa nih Terus gue bilang Gue mikir Karena YouTube masih lumayan tuh Dulu gue Udah lah Gapapa saya pede pak Kata gue Oh ya udah deh Pasti kan kayak Semangat ya Ntar gini-gini Itu gue kena denda bang Denda gue Nah gue juga mikirin denda 6 tahun nih soalnya Denda gue tuh 88 bang Makan main kan Maksud gue kontrak bro Iya soalnya kan Bukan denda ini Denda ikatan dinas Ikiatan dinas 6 tahun Iya 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 Harusnya 7 tahun kan Iya betul Udah tuh Aduh gue bingung gue pusing banget Sampai ere Nah ini nih religinya nih Ini religinya Jadi gue tuh kerja tuh sebenernya gak bagus Disana tuh di pabrik itu Karena gue setiap pagi Gue selalu shalat duha bang Tapi bukan buat Karena gue minta Tapi karena gue Buat gak keliatan gak kerja bang Karena kalau pagi tuh gak ada kerja Kalau di technical Gue tuh technical Isi waktu Isi waktu Kayak gue gak mau keliatan Kayak bagus Isi waktunya ya Gue selalu lama-lamain tuh gue dong Tau udah apaan kan Tau udah apaan Ya bro Gue minta Udah lah Akhirnya sampe di titik gue Di shalat dua beneran gue minta Gue minta jalan nih Gimana nih gue Pusing banget kan Ruko denda Ruko denda Ruko denda Ruko ilang nih Anjing udah fix nih DP Sama masuk yang Ang bulan pertama Nono ilang lagi Nono ilang anjing Gue minta dong gimana Bang tapi gue merinding nih Gue minta bang Jalannya gimana ya Udah tuh gue minta Udah tuh gue sambil bikin juga Lagi berantem lagi sama cewek gue Anjing puyeng banget gue kan Gimana nih gitu kan Pas gue lagi Gue kan itu kan pabriknya kan Ya apa ya Produksinya ban Gue lagi bikin ban Telepon gue tiba-tiba Sama agensi Facebook Telepon Main game Main game Telepon gue Halo Bang Budi masih dinono kan Pasti ngambung ide speak speak nanya Padahal udah bangkrut Udah Nanyanya 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 gini sih Apa namanya Mau di Facebook gak Langsung gitu To the point Emang kemarin dinono berapa Langsung ngomong Ngomong dong Ngomong dong gue Wah gak bisa turun tuh Gak bisa Gak bisa Dikit Ya udah nanti kita Kita atasan ya Jam 2 Itu kan ditelepon jam setengah satu bang Jam 2 nya langsung dikasih tau Panjang jepet banget Ya udah kita cuman bisa Gue kan dapet tears gitu kan Deal dong Yaudah gas bang Ntar malam kita datang kontrak Langsung dijawab sama Allah Wah Ruko Ruko selamat Ruko selamat Ruko selamat Drill dari salat juga bang Gue deh salat dulu itu minta Gimana ya caranya Yaudah itu Jawaban dari Allah tuh siangnya bang Langsung Makanya gue Ya gue bukan apa ya Bukan sosok siapa Cuman gue ampe detiknya gue paling takut Ninggalin salat Kenapa Karena Allah bisa Bukti Karena kebukti Dihidup gua Itu duha kan siang apa ya Sebelumnya jam 8 ya Ya jam 7 jam 8 Siangnya kejauh Gak pake bacot itu Timing itu drill di hari yang sama gak Hah Hari yang sama kan Hari yang sama di siangnya pokoknya Wah langsung nangis gua bang di kamar mandi Sumpah Ini orang tidur nih Sampai gua bilang tidur sama Tentukan kerja Gua tau gua suka tidur Gua soal abis salat gua ke WC tidur Jadi WCnya ke duduk gua tidur Kalau ini lebih ke bersyukur Bersyukur gua kayak Aduh tapi bersyukur di WC Tolol banget juga sih gua Ya gapapa Nangis bang Enggak enak kan Dilihatin orang nangis Tokotok nape Gitu kan Narkoba nih kayak Wah anjir gila Langsung dijawab Udah itu Ampe empat tahun gua di Facebook Sekarang Makasih Facebook Makasih Facebook Makasih website Biasa putra bro Terlentangan tuh Saya sampe ga fokus Sama Hobsot Tadi sebenernya lebih ke Jadi topi ini apa? Ampe lupa anjing Quan perjalanannya udah Kan perjalanannya udah Topi IPC dan ini apa ini? Pada saat konten dan streaming apa ini? Topi Dulu tuh dibiasi siswa gua tuh Paling harus botak Nah ini maksudnya jadi pas beasiswa itu, dibawa takin makanya dia pake topi sesimpel itu sebenernya, cuman kelewat gara-gara seru nih engga gua sampe lupa anjing, ngapain tadi ya, gua mikir toh perasaan hotfaktanya tadi bukan ini, ngambil liat layar tadi gua tapi yaudahlah bodoh amat gitu loh, udah kita lanjutnya ceritanya lebih seru untuk orang-orang yang bertanya, ini hubungannya apa dengan hotfaktanya ini tuh saya kasih bridging bang, sebenernya disitu gara-gara beasiswanya yang seru cuman pas dilanjut kok seru juga iya, iya, iya karena dia dapetin cerita dokter hewan ah iya, dan gara-gara facebook saya kenal bang Yudi juga karena dia abang-abangan disana lord ya, luhur luhur, luhur gini hur ada hoaks atau fakta lagi nih dari bang Nugi silahkan dibacakan oke, hoaks atau fakta tidak hanya dirilef baperin orang dengan suara khasnya ternyata Yudi juga di IC-nya sering gombalin karakter IC orang lain dengan suara yang bagus itu oh, lu faksa semua aja fakta semua? ah, apa sih nih? tadi ada hoaks satu oh, emang lu udah nipu gua nih? oh, ada nih bang, prank nyanyi suara jelek ke cewek Indopride terus jadi bagus suaranya apa sih gak ada komen goblok gitu dia kita bakal oh, usah pikir aja komen gak apa-apa beneran ada yang komen gak? ah? gak ada ini, bagus banget saat itu itu pake rimpun Baji, kayak lu nyanyi di karmandi bang iya, tapi kan vibrasinya gak bisa pake kamar mandi itu kayak di karmandi, coba lu nyanyi karmandi kayak gini disesoknya juga kita gak bisa gitu gak bisa iya, cekko gak bisa bang tenangkan dirimu kalau terlalu oh, change ada yang lo nonton tuh eh, mohon maaf ini, copyright ini pasti oke intinya nanti disesuaikan aja ya Pak ya oke gue udah kasih tahu dari awal kita masuk ke sesi OTP obrolan topik panas ini ngomong-ngomong yang baper-baper tadi ya kan ini juga ada momen bikin baper sekaligus membanggakan Indonesia ini ada viral dari PMI palong merah Indonesia memberikan bantuan perangkatan masyarakat Palestina Pak ini beritanya nih akhirnya 2,9 miliar kebetulan tadi saya debat Israel Palestina sama Atul di mobil Indonesia dan PMI peduli dengan bencana yang ada di Palestina itu bencana atau yang dibuat oleh orang musibah ya musibah bencana musibah tapi ngomong-ngomong ini gue juga lagi-lagi ngadain itu juga apa ya jadi gua di live gua November untuk Palestine langsung aja nanti donasi ininya bisa Oke kita masuk ke sisi jawab netizen BUUUUUUU dari Rizky Dayak Bang Yudi nggak main ML atau EFF lagi nih mengeteer mulu Bang katanya masih masih bangun dia cuman nggak berarti ini menandakan viewer ML atau EFF rindu ya tapi rindu mungkin bisa jadi Rizky membership lu awas Rizky nggak nonton nggak member Rizky Hidayat nama lu ingetin Rizky Hidayat kalau lu lagi main Mobile Legends atau Free Fire nah liatnya selalu ada ya selalu ada ya selalu nanyain lu pas gua ada eh pas gua live nggak ada awalnya lu terpas GTA muncul gtmulu banget kurang aja rekurang aja kayak mau sengaja ngegocek anjing next Oke lanjut ke pertanyaan kedua lo kok galenya sih gajah sih budi dari gal awal-awal pindah stream GTRO itu gimana ceritanya diajakin tadi kita udah 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 terjawab ya intinya yaitu pasir ke Free Fire gue pas gua mau ajak main rp pada main rp ya udah akhirnya gua terjun ke rp akhirnya nyebur nyebur terus dibuang ditinggal iya gua lagi cek dia pada sana mana nih hilang pada naik kapal pesiar semua anjing babi dari Janzo bang kenapa nggak bikin konten ome prank parodi borong sesuatu itu kayak dulu pada ada borong sesuatu juga pernah 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 itu ya jujur ya itu neta banget gue kan pernah borong kalau gue dulu borong minuman tapi cuman minuman di lokasi itu cuman satu-satu permenu-permenu iya eh tiba-tiba dateng lah nih ada nih kreator borong satu Indomaret aja itu makanya gue langsung kayak wajib berarti lu dulu baru yang viral banget tuh iya 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 tapi gue di YouTube tapi di YouTube nah di tiktok gue nggak di YouTube dulu itu Hallo itu gila ini byłah itu update in gimana banget nih ni coba��면یاwas Finca ini ngeluggah busa gitu deh minimal satu kulkasnya dulu Nggiloh gitu aja Oke terakhir nih pertanyaan terakhir banget lagu cover paling berkesan lagu perfect-perfect itu udah pasti itu request semua penonton kalau gue lagi ngamin gitu-gitu Oke untuk penutup sesi kayaknya cocok banget kalau kita ditutup dengan lagu copyright ini tapi kuning lah hahaha udah lama kuning gue pernah jadi jandika tuh biar kita record-nya full-nya full-nya upload ya oke listening to your favorite song when you say you're a mess I whisper underneath my brain you heard it kali you perfect tonight Oh itu dia closingan dari kita ya ini satu kata aja nih Oh ya biasanya gini Bang Yudi bilang tamu itu kalau datang sini bisa satu kata buat keluarga atau buat istri atau buat keluarga apa buat viewer apa buat apa buat keluarga kayaknya kemarin keluarga terus kayaknya kita ganti buat viewer deh buat yang satu kata buat viewer lu jangan main slot terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton yang sudah membership di kita kita semua nih YouTube ya ditolong keluarin Instagram putra Instagram YouTube saya Instagram aja di sini karena YouTube-nya di bawah ya betul ya kan nah untuk kalian yang mau nyumbang-nyumbang charity yang dibangun oleh Yudisha Putra bisa langsung aja ke link ini baru mulai November ya baru mulai baru mulai baru mulai baru mulai kita langsung upload lah langsung besok ya atau cek link di deskripsi aja disitu linknya biar gampang jangan lupa juga mungkin yang pengen yang jadi dokter hewan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton kami pamit undur diri ciao bye-bye bye-bye